Kebangkitan musantara membawa cahaya Indonesia ke puncak dunia oleh Darju Prasetya. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, budaya beragam, dan sejarah yang kaya, selalu memiliki potensi untuk berdiri sebagai mercusuar dunia. Bung Karno, pemimpin inspirasional yang berbicara dari hati, pernah menyuarakan keyakinan bahwa suatu hari nanti Indonesia akan menggelar sayapnya sebagai kekuatan global. Mungkin saat ini, pernyataan itu semakin mendapatkan arti dalam kehidupan kita, mengacu pada kejayaan zaman Majapahit, di mana Nusantara pernah menjadi pusat peradaban. Tampaknya ada titik-titik cahaya yang menandakan awal dari kebangkitan Nusantara yang baru. Kita tak bisa melupakan ramalan tentang munculnya seorang pemimpin dari rakyat biasa yang adil. Berasal dari tepi bengawan Solo, ramalan tersebut nyatanya telah ditemukan dalam sosok Presiden Jokowi. Pemerintahan Jokowi diwarnai dengan semangat meratakan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Upaya ini membuktikan bahwa impian kebangkitan Nusantara bukanlah sekadar wacana kosong. Transformasi infrastruktur dan pengembalian kekayaan alam dari tangan asing ke tangan anak bangsa menggarisbawahi tekad untuk membawa Indonesia ke tahap baru. Dalam semangat hilirisasi, Jokowi menunjukkan komitmen untuk mengangkat nilai tambah kekayaan alam Indonesia. Langkah ini tak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan menggairahkan pertumbuhan sektor-sektor penting di dalam negeri. Bagaimana mungkin kita melupakan potensi besar yang ada di depan mata? Tentu saja, perjuangan ini tidak datang tanpa tantangan. Negara-negara besar dengan kepentingan ekonomi dan politiknya berusaha mempertahankan kedudukan mereka dengan cara-cara yang tak selalu fair. Namun, pembelajaran dari sejarah telah mengajarkan bahwa taktik jahat takkan berjaya selamanya. Pemerintah Jokowi memahami benar cara menghadapi tantangan ini dengan mengambil pelajaran dari akal licik yang pernah digunakan oleh bangsa-bangsa Eropa. Pengembangan dan kreativitas, itulah jalan yang harus diambil oleh Indonesia. Jika kita tak ingin terjebak dalam lingkaran ketergantungan pada negara-negara lain, kita harus mampu menghasilkan produk bernilai tinggi dari kekayaan alam kita sendiri. Menjadi bangsa mandiri dan kuat bukan sekadar impian, tetapi tujuan yang sangat mungkin dicapai jika kita terus melangkah bersama. Kekuatan Presiden Jokowi tak hanya terletak pada kebijakan yang diterapkan, tetapi juga pada kemampuannya membaca dan mengatasi situasi. Bahkan dalam menghadapi kritik keras, beliau mampu menjaga ketenangan dan fokus pada tujuan nasional. Kesabaran dan kebijakan yang diterapkan akan membawa kebenaran ke permukaan dan rakyat yang menghargai kepemimpinan yang tulus akan menjadi saksi atas hal ini. Indonesia akan melangkah menuju masa depan yang cemerlang jika kita terus memiliki pemimpin yang memiliki visi, integritas, dan komitmen untuk kemajuan bangsa. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi, kita harus belajar dari sejarah dan merangkul perubahan. Dengan semangat ini, kita tak hanya berbicara tentang mimpi, tetapi sedang berjalan menuju realitas, sebuah nusantara yang akan menjadi kebanggaan dunia. Indonesia adalah tanah yang penuh potensi, dari alam yang melimpah hingga keragaman budaya yang memukau. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, kita tengah menyaksikan transformasi besar-besaran yang membawa kita menuju kebangkitan yang pernah diramalkan. Melalui pembangunan merata, pengelolaan kekayaan alam yang bijak, dan semangat hilirisasi, Indonesia sedang bergerak maju tanpa kenal lelah. Namun, tidak bisa diabaikan bahwa tantangan masih ada di setiap langkah perjalanan ini. Ada pihak-pihak yang tak ingin melihat Indonesia berkembang pesat, karena mungkin mereka merasa terancam oleh kekuatan yang tumbuh dari nusantara. Mereka mungkin mencoba mengadu domba, menerapkan akal licik, atau bahkan berusaha mempengaruhi politik dalam negeri kita. Namun, seperti yang telah terbukti sepanjang sejarah, semangat dan tekat bangsa Indonesia tak mudah dihentikan. Presiden Jokowi telah membuktikan kecerdasannya dalam menghadapi setiap permasalahan. Di tengah gelombang kritik dan serangan politik, beliau mampu menjaga stabilitas dan mengarahkan perhatian pada agenda utama, kemajuan Indonesia, keberanian untuk berbicara tulus kepada rakyat, menyuarakan kebenaran, dan mengambil tindakan tegas ketika diperlukan. Semuanya adalah ciri dari kepemimpinan yang kuat dan visioner. Kunci menuju kebangkitan Nusantara bukan hanya terletak pada pemimpin, tetapi juga pada peran kita sebagai individu dalam masyarakat. Semangat gotong royong, pengembangan diri, dan komitmen untuk memajukan negeri adalah elemen-elemen penting yang harus kita pelihara. Kita harus belajar dari masa lalu, menghindari perangkap yang mengancam persatuan dan kemajuan kita. Jika kita terus berjalan di jalur yang benar, dengan membawa semangat kebangkitan ini, tak ada keraguan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan yang dihormati di panggung dunia. Namun, di tengah perjalanan ini, kita tak boleh melupakan nilai-nilai keadilan, integritas, dan tanggung jawab. Kita harus menjaga keseimbangan antara kekuatan dan etika. Kebangkitan Nusantara adalah impian yang bisa menjadi kenyataan jika kita bersama-sama bekerja keras untuk itu. Melalui kerja keras, semangat, dan pemimpin yang visioner, kita mampu mengatasi tantangan dan meraih kemajuan. Semua tanda-tanda kebangkitan ini telah muncul dan merambah di berbagai bidang kehidupan. Pugas kita adalah untuk memelihara api semangat ini dan menjadikannya nyata. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan menuju kebangkitan ini. Dengan memetik inspirasi dari sejarah dan memandang masa depan dengan optimisme, kita bisa mengukir perubahan positif untuk Indonesia. Bersama-sama, kita akan membuktikan bahwa kata-kata Bung Karno dan Ramalan zaman dahulu bukanlah sekadar hayalan. Kita akan menjadikan Indonesia sebagai pusat cahaya yang menerangi dunia. Sebuah kebangkitan yang tak terbendung. Semoga video ini menginspirasi para generasi muda Indonesia untuk terus bergerak maju menjaga persatuan menuju kejayaan Nusantara, Indonesia. Silakan bantu like, share, dan subscribe channel ini agar kami selalu bisa kreatif menyajikan berita-berita yang bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.